Halo sehat, info kesehatan perbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Insulin membantu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Jika tubuh tidak dapat memproduksi insulin, maka kadar gula darah akan melebihi kadar normalnya, yang kemudian disebut dengan penyakit diabetes. Penyakit diabetes terdapat dua jenis, yaitu diabetes tipe 1, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi insulin. Penyebab diabetes tipe 1 umumnya karena faktor genetik. Dan diabetes tipe 2, di mana tubuh memproduksi insulin yang cukup tetapi tidak dapat digunakan oleh tubuh. Diabetes tipe 2 ini lebih sering disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat. Jika salah satu dari kasus di atas terjadi, maka tubuh tidak bisa menyalurkan gula dari darah untuk asupan metabolisme di dalam sel, yang akhirnya mengakibatkan tingginya kadar gula dalam darah. Kondisi ini bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan, seperti gagal ginjal, kerusakan saraf, kebutaan, hingga seruk. Namun, di Indonesia juga mengenal istilah diabetes kering dan basah, yang sebenarnya dalam istilah medis lebih melujuk kepada jenis luka yang ditimbulkan akibat diabetes. Apa perbedaan di antara keduanya? Ganggrin kering atau diabetes kering terjadi karena terputusnya suplai darah ke jaringan tubuh tertentu. Bagian yang terdampak ini kemudian menjadi kering, mengkerut, dan warna kulitnya menghitam. Ganggrin basah atau diabetes basah terjadi karena bakteri menyerang jaringan tubuh yang tidak mendapat cukup suplai darah. Kondisi ini menyebabkan bagian yang terdampak menjadi bengkak, mengeluarkan cairan, dan berbau. Ganggrin adalah kondisi yang membahayakan tubuh dan bisa berakibat fatal. Akibat aliran darah, kesebagian besar jaringan tubuh terputus. Hal ini menyebabkan jaringan tubuh rusak kemudian mati. Penderita diabetes rentan terkena ganggrin karena kadar gula darah yang tinggi bisa menghambat aliran darah ke bagian-bagian tubuh tertentu, seperti kaki. Sirkulasi darah yang tidak lancar ini menyebabkan berkulangnya sel yang bisa membantu melawan bakteri dan mencegah infeksi jika terjadi luka. Ini sebabnya mengapa luka pada tubuh penderita diabetes sulit untuk sembuh dan akhirnya menjadi ganggrin yang disertai tanda-tanda berubahnya warna kulit di sekitar luka juga bernanah. Hal inilah yang menjadi cikal bakal diabetes basah dan diabetes kering. Ketika ganggrin yang menyebabkan bagian terdampak menjadi berkerut kuning dan menghitam, maka ini akan menjadi penyebab diabetes kering. Apabila luka tersebut tidak segera diobati, lama-kelamaan akan menyebabkan bagian terdampak menjadi bengkak, mengeluarkan cairan dan bau, maka disebut diabetes basah. Baik diabetes kering dan basah diawali oleh luka. Tangan dan kaki merupakan tempat tersering terjadinya luka pada pasien diabetes, karena kadar gula yang cenderung tinggi akan menyebabkan oksigen sulit mencapai tempat yang jauh, seperti tangan dan kaki. Akibatnya ialah, pasien diabetes seringkali mengeluhkan rasa kesemutan dan kebas pada tangan dan kaki. Oleh karena kebas yang berkepanjangan ini, pasien seringkali tidak menyadari bahwa terdapat luka kecil pada tangan dan terutama kaki, yang dapat terjadi akibat gesekan dengan alas kaki. Luka kecil ini mungkin awalnya tidak menimbulkan gejala, hanya terjadi perubahan warna, mulai dari kecoklatan, ungu, kebiruan, seperti lebam, hingga akhirnya menghitam. Jika tidak segera diobati, kulit bisa terkelupas, luka, kemudian infeksi. Apabila tidak segera diobati, infeksi ini dapat bertambah parah, bahkan hingga membengkak dan melepuh, yang menjadi alasan kenapa disebut basah, karena nanah akan keluar dari luka jenis ini. Infeksi karena ganggrim basah bisa menyebar dengan cepat ke seluruh bagian tubuh. Jadi kesimpulannya, diabetes kering terjadi karena jaringan tubuh tertentu tidak dapat mensuplai darah yang cukup, sehingga mengering, mengkerut, kemudian mati. Sementara diabetes basah terjadi akibat dari kelanjutan luka pada diabetes kering, yang tidak segera diobati, sehingga tubuh tidak mampu melawan bakteri, yang menyerang luka sehingga menjadi infeksi, membengkak, dan bernanah. Diabetes basah maupun kering sama-sama berisiko bila tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, karena dapat mengganggu organ tubuh yang lain bila kondisi sudah semakin parah. Bila penderita diabetes mengalami luka, segera konsultasikan dengan dokter agar segera mendapatkan penanganan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Tuliskan pendapat dan pertanyaan di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Alu Sehat. Terima kasih telah menonton!